Shalom Sobat Samas, Jemaat Kikaidamai yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam Renungan Samas hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Ya Bapak yang penuh kasih dan anugrah, yang telah menyelamatkan dan menguduskan hidup kami. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu yang selalu memelihara dan mencukupkan hidup kami. Kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang mengajarkan kehidupan bersama yang penuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Renungan kita hari ini diambil dari 1 Petrus 1 ayat 17-25 dan 1 Petrus 2 ayat 1. Kita akan membaca ayat 21 dan 22 saja. Bapak ibu saudara bisa membaca sendiri secara keseluruhan. Ayat 21 dan 22 dibawah perikob kekudusan dan kasih persaudalaan berbunyi demikian. Ayat 21 Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Ayat 22 Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu mengasihi dengan segenap hatimu. Bapak ibu saudara yang terkasih berdasarkan bacaan kita tadi kita yakin dan percaya dengan iman bahwa Jemaat Gigaidami adalah suatu komunitas ilahi karena kita percaya kepada Tuhan yang adalah penebus kita yang telah menyelamatkan kita dan menguduskan kita oleh anugerahnya. Amin Kita telah dikuduskan artinya kita telah disendirikan kita dipisahkan dan kita telah dikhususkan sebagai sebuah komunitas untuk suatu tujuan yang mulia. Ingat Bangsa Israel dipisahkan dan dikhususkan dari bangsa lain melalui Bapak Abraham dan keturunannya untuk suatu tujuan ilahi dari Tuhan sendiri. Mereka diberi firman yang menuntun dan membedakan mereka dari bangsa lain. Tuhan memisahkan kita dari sesuatu untuk suatu tujuan yaitu dari gelap kepada terang dari hidup yang lama kepada hidup yang baru dari kematian kekal kepada hidup yang kekal dan dari kenajisan kepada kekudusan yang mewujud dalam cara dan gaya hidup kita. Kekudusan itu adalah ide Tuhan Gagasan Tuhan sendiri tanpa usaha apapun dari kita manusia Karena itu orang Kristen hidup kudus bukan untuk mendapatkan keselamatan tetapi akibat logis dari anugrah keselamatan yang telah kita terima. Salah satu ciri komunitas Kristen adalah kasih persaudaraan Kasih persaudaraan adalah suatu bentuk perwujudan hidup orang-orang yang telah dipanggil dan dikhususkan untuk tujuan yang mulia. Kasih Kristus mengalir dalam persekutuan dan persaudaraan kita sebagai perwujudan kasih Allah yang nyata dalam hidup sehari-hari sehingga kita saling mengasihi satu dengan yang lain dengan kasih yang tulus. Kasih persaudaraan sebagai pengikat komunitas ilahi kita walaupun berbeda latar belakang suku bangsa, tingkat sosial, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Camkanlah bahwa hidup kudus bukan pilihan bagi orang Kristen atau komunitas Kristen Hidup kudus adalah cara hidup orang-orang Kristen yang telah mengalami anugrah penembusan Kristus Kasih persaudaraan adalah pengikat bagi kita yang sudah mendapatkan anugrah keselamatan dari Tuhan Sudah sewajarnya kita menghargai dan berkomitmen untuk hidup kudus dengan saling mengasihi termasuk mengasihi mereka yang belum percaya agar suatu hari mereka juga mengalami kasih Kristus Amin Mari kita berdoa Kami bersyukur ya Tuhan sebagai komunitas ilahi yang telah Tuhan tebus dan kuduskan Kami dapat hidup dalam persaudaraan dengan kasih yang tulus Itulah perwujudan cinta kami yang telah Tuhan nyatakan di tengah-tengah gereja kami GKI Dharma Krumai Ampunilah kami kalau selama ini kami belum mampu melibatkan diri dalam kasih persaudaraan yang menyenangkan hati Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Demikianlah renungan kita hari ini Salam sehat selalu Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!